Ya pemirsa kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama rekan Felmi Lobela dan jurukamera Ades Suhermat. Felmi, bagaimana kinerja penutupan perdagangan untuk hari ini? Pada sore hari ini di sesi perdagangan terakhir akhir pekan, Jumat 26 Februari, kita pantau bersama langsung di monitor Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan dipastikan ditutup terkoreksi pada penutupan perdagangan sesi terakhir sore hari ini dengan terkoreksi hingga 0,80 persen atau terkoreksi 50,16 poin ke posisi 6.239,48. Untuk volume transaksi perdagangan untuk sore hari ini di sesi terakhir tercatat mencapai 24,071 miliar lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 20,8 triliun rupiah. Sementara untuk frekuensi transaksi perdagangan telah mencapai 1,5 juta kali transaksi hingga sore hari ini. Indeks harga saham gabungan dipastikan ditutup terkoreksi pada sore hari ini seiring dengan melemahnya atau amblesnya harga-harga saham yang ada di Bursa Wall Street Amerika Serikat. Dikarenakan atau dipengaruhi oleh adanya kenaikan imbal hasil atau yield dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Poppy. Lalu saham apa saja yang menjadi top gainers dan juga top frequent, Felmi? Untuk melihat bagaimana saham pada sore hari ini, saham apa saja yang menjadi top 5 gainers dan juga top 5 frequent, kita pantau bersama kembali di Monitor Bursa Efek Indonesia. Untuk saham-saham yang masuk top 5 gainers, ada saham dengan kode emiten DFAM dengan harga persahamnya Rp187 dengan kenaikan 27,21%. Ada pun saham BNBA, ini juga terpantau naik atau menjadi saham dengan top 5 gainers atau saham dari Bank Bumi Arta. Kemudian juga ada saham Midi atau kode emiten Midi dari PT Midi Utama Indonesia TBK dengan harga saham Rp2.490 per sahamnya. Ada saham lainnya dari Nobu atau Bank Nasional Nobu juga menjadi saham yang masuk top 5 gainers. Kita lihat juga ada saham-saham yang masuk top 5 frequent, diantaranya adalah dengan kode emiten ANTM atau dari PT Aneka Tambang TBK. Kemudian juga BACA atau Bank Kapital Indonesia, sementara bank lainnya seperti dengan kode emiten BGTG atau Bank Ganesha, ini juga masuk top 5 frequent. Ada pun Bank BRI Syariah dengan kode emiten BRIS, sementara juga bank lainnya seperti dengan kode emiten BANK atau Bank Net Indonesia Syariah, ini juga masuk dalam bank yang ada di kategori top 5 frequent pada perdagangan sore hari ini. Demikian Poppy. Ya baik, Felmi terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda, pemirsa Felmi Laubela melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.